Intro Halo guys, ketemu lagi nih dengan pilih mana Kali ini kita akan bahas pilih mana Belajar saat subuh atau belajar kebut semalam Biasa nih bagi kamu-kamu yang akan menjelang ujian semester Baik itu para pelajar ataupun mahasiswa Pastinya udah gak heran jika ngebut baca materi yang diberikan dosen atau guru Iya enggak, ayo ngaku Gak jarang guys jika banyak diantaranya yang memilih waktu belajar yang mendadak Dan bahkan gak tanggung-tanggung membuka buku semalam suntuk Atau ada juga yang membuka buku di malam atau di paginya sebelum ujian Sebenarnya di waktu-waktu belajar yang mepet ini Mana yang lebih efektif? Belajar ngebut semalaman atau mendadak belajar sejam saat subuh? Yuk kita kupas! Sebelum lanjut ke topik bahasan kita Support kami ya guys dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kami bisa membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua Saat subuh pikiran kita masih segar Jadi gampang menghapal sesuatu Termasuk menghapal materi-materi pelajaran Suasana subuh itu yang hening Jadi pas banget untuk baca-baca catatan Dan mengingat apa yang diajarkan oleh guru di kelas Dan ketika bangun subuh Malamnya istirahat kita sudah cukup Jadi otak bekerja lebih maksimal Daripada kebuse malam dan gak tidur Dikarenakan istirahat sudah cukup Jadi menghapal pun tidak digelayuti rasa kantuk Energi saat pagi hari juga lebih maksimal Sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal Subuh guys adalah waktu yang tepat untuk sembahyang Untuk agama apapun yang kamu anut Setelahnya baca buku atau menghapal Jadi damai dan dijamin lebih gampang merasuk Tak ada yang mengganggu kalah belajar subuh-subuh Tidak ada suara berisik dari adik atau ponakan Saat subuh konsentrasi penuh Tidak terpecah fokusnya dengan nonton TV atau internetan Belajar semalaman membuat orang ngantuk Dan pikirannya kekasir melulu Belajar malam pasti ada aja guys gangguannya Laper misalnya Belajar semalaman bikin pikiran letih Dan alhasil otak jadi gak fokus Belajar semalaman juga bikin pikiran campur aduk Belajar malam itu gak akan memperoleh keheningan Seperti saat kamu belajar pagi-pagi Belajar malam juga gak gampang bikin kita menghapal pelajaran Alhasil jadi gak optimal Mending istirahat Tidur Lalu bangun pagi-pagi dan lanjut belajar Terima kasih ya guys sudah menonton video kami Tonton juga video pilih mana yang lainnya Yang sudah kami sediakan untuk anda Suka video seperti ini Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru Dan berikan opini anda pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih